Halo semuanya, selamat pagi menuju siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu hadirin dalam acara ini. Perkenalkan nama saya Mif Tawarleski, saya dari Politeknik Energi Mineral Akamigas. Pada presentasi hari ini saya akan membahas hasil dari jurnal saya yang berjudul Evaluasi Jarak Support, Diameter dan Tebal Minimum pada Pipa Ketuail di PPSDMigas. Selanjutnya, ada beberapa pokok utama dari jurnal saya yang meliputi pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Di mana tanya-jawab tidak kita masukkan karena sistem pada presentasi ini hanya melalui satu arah. Selanjutnya, penelitian ini diangkat dari sebuah insiden yang terjadi pada tahun 2018 yang telah menewaskan lima orang nelayan akibat kebocoran pipa distribusi crude oil milik PT. Kilang Pertamina RU5 Balikpapan. Kejadian ini terjadi disebabkan oleh faktor eksternal dari sisi peralatan dan metode pemeriksaan yang kurang maksimal sehingga mengakibatkan area seluas 7.000 hektare terkena dampak dari insiden ini. Hal inilah yang menyebabkan penulis untuk membuat jurnal sehingga dapat mencegah hal yang sudah terjadi agar tidak terjadi kembali. Selanjutnya, masuk kepada bagian metode. Penulis melakukan dua metode yaitu kualitatif dan kuantitatif di mana penulis melakukan observasi langsung ke lapangan sehingga penulis dapat melakukan dan menggambarkan diagram alir di lapangan dimulai dari studi literatur, pengumpulan data, serta evaluasi peralatan. Berikut ini adalah skeksa pipa yang akan dianalisis oleh penulis di mana pipa tersebut berfungsi sebagai pemanas awal heat exchanger. Pengolahan ini diawali dengan pemindahan crude oil dari tangki penampung 102 ke H1 menggunakan pompa sentrifugal pada suhu 30 derajat celcius pada inlet HI1. Baik, selanjutnya masuk pada hasil pembahasan di mana di sini penulis mencatumkan dua data lapangan yang telah diambil untuk bisa diolah sesuai standar yaitu meliputi spesifikasi pipa yang terpasang dan sifat fluida. Selanjutnya, penulis melakukan analisis pada jarak support pipa di mana menggunakan dua metode yang telah ditampilkan dan telah dikalkulasi sehingga menghasilkan angka yang berbeda. Dari dua angka yang berbeda ini, maka yang diambil adalah angka yang terkecil karena jarak terpendek dapat meminimalkan defleksi dan tegangan pada pipa akibat beban serta dapat mengurangi resiko kerusukan akibat gaya eksternal seperti angin atau gempa. Yang kedua adalah analisis diameter ekonomi pada pipa di mana penulis juga mengambil standar ASME B313 sehingga dapat menghasilkan diameter 4,468 inci. Selanjutnya, analisis tebal minimum pada pipa yaitu di mana dasar rumus ini juga penulis ambil dari standar ASME B313 sehingga setelah dihitung mendapatkan hasil sekitar 0,0023 inci. Maka hasil dari penentuan analisis diameter pipa dan tebal pipa maka dapat dibandingkan dengan pipa yang terpasang sehingga pipa yang dibutuhkan menggunakan material seamless ASME A106 grade A diameter 4,46 inci dengan thickness 0,0023 inci. Lanjut, masuk kepada bab kesimpulan di mana dari hasil perhitungan tadi sesuai dengan standar B313 penulis dapat menjimpulkan banyak hal terutama dari spesifikasi pemasangan pipa sehingga pipa seamless ASME A106 grade A dengan diameter 6 inci dan ketebalan 0,280 inci dapat dinyatakan aman namun tidak ekonomis sehingga maksimum jarak penjaga pipa horizontal yang diizinkan menggunakan point supply support yang dihitung berdasarkan defleksi dengan jarak 29,23 fit pada masing-masing penjaga dengan tegangan 37,72 fit. Dengan persitungan ini, penulis menyelangkan agar pipa aman dan ekonomis maka pipa yang dibutuhkan dalam sistem pipa ini pada material ASME A106 grade A diameter 4 inci ketebalan 0,237 dengan skedul 40. Demikianlah presentasi dari saya semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pendolong untuk belajar dan berkembang sebagai penutup mari kita awali langkah kecil menuju perubahan besar dimulai dari kita untuk kita sekian dari saya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih